Sama ketika peradaban Islam berakhir kemudian berpindah ke barat, di barat terjadi apa yang disebut dengan Aufklärung atau Enlightening, pencerahan. Pencerahan itu yang terjadi di Perancis itu adalah dalam tanda kutip pemberontakan pemikiran terhadap status quo yang dibangun oleh Raja Lois di Perancis. Mirip-mirip dengan Kiai Imat ini, sebenarnya ingin melakukan pemberontakan pemikiran terhadap aristokrasi yang dibangun atas nama kesucian kenasa oleh kalangan-kalangan yang bisa disebut pendatang di bumi pertewi ini. Jadi dari dulu memang pembaharu itu, mujadid itu, itu tidak terlepas dari orang-orang yang punya pemikiran luhur, punya karakter luhur, dan punya pribadi mulia. Dan sebaliknya, yang menghalangi pembaharuan, yang menghalangi kritisisme, yang menghalangi abad baru, keemasan baru itu adalah mereka-mereka yang ketakutan akan kehilangan status quo, kehilangan kenikmatan-penikmatan yang berawal dari hegemoni terhadap status dirinya. Dulu sebelum NU berdiri, ada yang disebut dengan Taswirul Afkar, potret pemikiran. Dan itu gedengkot para pendiri, Kiai Wahab terutama, itu hilir mudik Surabaya Jumbang, Surabaya Mudik Jumbang, demi untuk mendiskusikan yang bisa saja hal itu saat itu adalah hal kecil. Hal yang besar itu tidak kemudian kelihatan gagah di awal, tidak seperti itu. Tapi ya bisa saja hal yang sepilih, soal nasab, ini bisa saja kan. Dari diskusiasi kecil Tasirul Afkar itu kemudian naik tingkat, naik level menjadi komite hijas. Yang lagi-lagi soal kuburan kan, kita menghadapi apa yang dibuat dengan purifikasi Islam di Saudi oleh gerakan Wahabi itu. Komite hijas ini kan yang inti adalah ketika Wahabi dan keluarga asalat mau memindah makam Rasul. Jadi lagi-lagi, ini soalan makam soal nasab. Sama ketika peradaban Islam berakhir, kemudian berpindah ke barat. Di barat terjadi apa yang dibuat dengan Aus Klarum atau Enlightening, pencerahan. Pencerahan itu yang terjadi di Perancis itu adalah dalam tanda kutip pemberontakan pemikiran terhadap status quo yang dibangun oleh Raja Lois di Perancis. Mirip-mirip dengan Kiai Matini, sebenarnya ingin melakukan pemberontakan pemikiran terhadap aristokrasi yang dibangun atas nama kesukian nasab oleh kalangan-kalangan yang bisa disebut pendatang di Bumi Pertiwi ini. Kalau kemudian terjadi gesekan seperti yang dikhawatirkan oleh Kang Hayi, itu hal yang tidak bisa dihindarkan. Tetapi kan kita yakin bahwa kita ini tidak berlipat di ruang kosong. Kita ini tidak berdiskusi di rimbar raya. Bahkan kita ngomong di sini pun saya yakin itu dipantau oleh para stakeholder ya. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang arahnya ada untuk menghentikan kritisimu semacam ini menurut saya tidak produktif dan tidak pas untuk zaman sekarang ini. Ketika Aus Klarum itu berhasil meruntuhkan Raja Lois di Perancis, kemudian zaman pencerahan, kemudian berlanjut di India. Ketika imperialisme Inggris menjajah India, ada dua pembaharu di situ. Bahkan di dalam sejarah pemikiran dan peradaban Islam Indonesia itu disebut dengan Mujadid Al-Fasani. Ini pembaharu milenium kedua namanya adalah Ahmad Sirhindi dan Syed Ahmad Khan. Ini duriah ini, Syed Ahmad Khan ini. Jadi dari dulu memang pembaharu itu, Mujadid itu, itu tidak terlepas dari orang-orang yang punya pemikiran luhur, punya karakter luhur, dan punya pribadi mulia. Dan sebaliknya, yang menghalangi pembaharuan, yang menghalangi kritisisme, yang menghalangi abad baru, keemasan baru itu adalah mereka-mereka yang ketakutan akan kehilangan status quo, kehilangan kenikmatan-penikmatan yang berawal dari hegemoni terhadap status dirinya. Makanya kemudian, kalau terjadi gesekan, lagi-lagi itu hal yang tidak bisa dihindari. Makanya, saya yakin G.I.M.A., kemudian Gus Abbas, dan lain-lain, sudah berhitung tentang itu. Demikian halnya, berhitung dalam konteks tidak hanya bertarung secara gagasan, tidak hanya kritisisme, tetapi juga untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa saja terjadi. Baik itu, misalnya, pegang air menyebut bentrokan fisik, atau dalam derajat tertentu adalah saling bully, atau saling roasting di medsos. Itu hal yang tidak bisa dihindari. Tapi yang inti adalah, saya meyakini, ini bagian dari milenium kedua NU. Kalau Ahmad Sirhindi dan Syed Ahmad Khan di India, menyebut mereka berdua sebagai mujadid al-fatsani dalam bentuk pemikiran, dan dalam konteks nyata, mereka bikin apa yang disebut dengan aligar islamik kulis. Itu perguruan tinggi pertama di India, dan sampai sekarang masih ada. Saya yakin PBNU, kerampakannya melihat ini semua. Saya yakin bahwa masih ada orang-orang yang bernalal kritik, orang-orang yang melihat bahwa kebenaran adalah kebenaran, bahwa kita ini sebagai komunitas butuh pencerahan-pencerahan dan semacamnya, agar tidak semua energi, tidak semua konsentrasi itu fokusnya adalah pada program. Oke lah, ada yang bermain secara programmatik, tapi juga ada yang berpikir ke depan. Anda, apa tidak berlebihan menyamakan KIMA dengan pembaharu ini? Saya yakin KIMA sendiri tidak menyadari posisi dia yang seperti yang saya sebut itu. Saya kan hanya membaca saja, membaca dalam konteks saya punya data sejarah. Bahwa di India ada Mujadid Al-Fasani, itu adalah kalau Syed Ahmad Khan itu orang pesantren, katakanlah begitu, kayak model KIMA. Sementara Ahmad Sir Hindi itu adalah orang kampus, akademisi. Dia besar dan belajar di Inggris. Jadi, namanya pembaharuan itu tidak bisa lepas dari pemikiran, penalaran, ide, gagasan, pertarungan, dan jual-beli. Gagasan itu semua di ruang publik. Makanya kan butuh namanya kebebasan berpikir. Ada freedom space di sini, dan itu tidak bisa diintervensi, tidak bisa diintimidasi. Apalagi oleh non-state actor. Bahayanya adalah ketika non-state actor terlibat, kemudian menggunakan represif untuk mematikan ini semua. Ini kehilangan bagi sebuah komunitas, kehilangan bagi kenah dihinan kita. Jadi, dulu sebelum NU berdiri, ada yang disebut dengan taswirul afkar, potret pemikiran. Dan itu dedengkot para pendiri, ke wahab terutama, itu hilir mudik Surabaya Jumbang, Surabaya Jumbang, demi untuk mendiskusikan, yang bisa saja hal itu saat itu adalah hal kecil. Tetapi kan kemudian embryonya memang dari hal seperti itu. Hal yang besar itu tidak kemudian kelihatan gagah di awal, tidak seperti itu. Tapi ya bisa saja hal yang sepilih. Soal nasab, ya bisa saja kan. Tapi kan yang inti adalah, disitu terjadi perdulatan, diskusi, taswir, atau dalam misi lapisan itu syawir sekarang masih terjadi. Dari diskusi-disi kecil taswirul afkar itu, kemudian naik tingkat, naik level menjadi komite hijas. Yang lagi-lagi soal kuburan kan, kita menghadapi apa yang dibuat dengan purifikasi Islam di Saudi oleh gerakan wahabi itu. Komite hijas ini kan yang inti adalah ketika wahabi dan keluarga sahabat memindah makam rasul. Jadi lagi-lagi, ini persoalan makam, persoalan nasab kan begitu. Itulah kasus NU gitu loh. Masuk ini logikanya. Jadi ketika komite hijas pun ingin menyelamatkan makam, kemudian juga fenomena nasab ini juga ada berbau-bau tentang makam. Oke, kontekstualitasnya dengan Kiai Iman, apakah memang ada yang dibebaskan tanda petik oleh Kiai Iman umat ini? Sebenarnya Aufklarung di Jerman dan di Perancis itu, itu berawal dari mandulnya gereja. Ketika gereja hanya bicara soal metafisika, bicara soal mistisisme, apa yang disampaikan, para penghutbah itu tidak kontek dengan realitas, tidak bisa menjawab tantangan zaman. Orang kelaparan oleh orang butuh kerja, kemudian ditawari janji-janji surga. Orang ketika dalam kondisi putus asa, kemudian dia dininabuhkan oleh halusinasi-halusinasi yang sifatnya ukrawi. Nah ini kan tidak kontek. Semakin agama itu dijauhkan dari nalat, semakin agama itu dijauhkan dari kritisisme, semakin mati api agama itu. Termasuk Islam sekalipun begitu.